Hai teman-teman, kalian tahu tidak pada tahun 2024 pemerintah Indonesia sudah menggunakan uang-uang logam dan uang-uang kertas Seperti uang logam 200 rupiah, 500 rupiah sampai 100 ribu rupiah Nah disini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Petualangan uang kertas 100 ribu dan teman-temannya Selamat menyimak Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat sebuah tempat penyimpanan di dalam rumah seorang pemilik yang bijaksana Di tempat itu terdapat uang-uang kertas dan uang logam dari berbagai nilai 100 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah hingga 100.000 rupiah Mereka semua hidup dengan damai dan saling menghormati Kecuali uang-uang yang memiliki nilai besar dikenal sangat sombong karena nilainya Dibandingkan uang-uang kecil Setiap hari 100 ribu rupiah dan temannya suka meremehkan uang di nominal kecil 100 rupiah dan teman-temannya berjalan ke arah uang-uang kecil Akulah yang paling disayangi dan berharga disini Bersama kalian Ogang banget, gak level Kita adalah yang paling berharga disini Kalian hanyalah uang-uang kecil yang tidak berguna Tempat kalian semua sudah siap dengan bukan disini Lihatlah diri kalian Hahaha, sudah miskin, usah, usuh Kalian tidak akan digunakan oleh manusia lagi Kalian itu tidak dibutuhkan oleh manusia Kalian juga tidak cocok untuk bergabung dengan kami Dasar gak guna Kamilah yang paling berkuasa disini Kalau ngomong dijaga dong Uang 50 ribu rupiah tidak terlalu memperdulikannya Namun menyadari uang 2 ribu rupiah yang bersembunyi Uang 50 ribu rupiah mengkampirinya Oh, jadi Allah Uang 2 ribu yang uang rendah itu Eh, ternyata kamu rumah sekali ya Jangan sakitin aku Hei, sudah Walau kalian uang-uang besar Kalian tetap tidak boleh memperlakukan uang rendahan seperti ini Sesama uang itu tidak boleh seperti itu Kita semua memiliki nilai dan kegunaan masing-masing Iya, bukan berarti kita ini tidak dibutuhkan manusia Satau banget sih lah Sudah-sudah, jangan bertengkar Nanti kita lihat siapa yang lagi dibutuhkan Oke, kita lihat saja Suatu pagi yang cerah Sang pemilik rumah bersiap-siap untuk pergi sarapan bersama teman-temannya Sesatus ribu rupiah dan teman-temannya merasa sangat senang Ini dia Akhirnya kita akan keluar dari tempat ini Dan menunjukkan betapa pentingnya kita Iya nih, khusus Uang kecil pinggir dulu Uang besar mau lewat Sang pemilik rumah menguji pintu rumah Dan berjalan ke tempat yang dijanjikan bersama teman-temannya Sang pemilik rumah berjalan menuju taman dan menunggu teman-temannya Sepuluh menit kemudian Teman sang pemilik rumah telah sampai dan menghampilinya Selamat pagi, Safwana Pagi juga, Alin dan Julita Kita mau makan apa ini? Kita coba keliling-keliling dulu yuk Eh, aku dengar Ada nasi kuning yang enak banget di sekitar sini loh Kita kesana yuk Ayo Boleh, mau pesen nasi kuningnya tiga ya Minumnya mau apa ini? Aku es teh aja Aku teh hangat ya Boleh, es tehnya satu Teh hangatnya satu Sama yang putihnya satu Siap, bosku Nak, tolong buat teh dan teh hangat Oh, baik, bu Tiga nasi kuning Satu esteh Satu teh hangat Dan ayat putih Terima kasih Mereka bertiga Menikmati makanan yang ada Mereka makan Sambil mengobrol dan tertawa ria Akhirnya Waktu yang telah ditunggu-tunggu oleh paru pasukan uang Yaitu Membayar Satu nasi kuning 15 ribu Berarti total tiga nasi kuning yang 45 ribu Terus Ditambah sama minumannya Masing-masing 5 ribu Jadinya 15 ribu Semua totalnya 60 ribu ya Tentu saja Aku yang akan dipilih Iya Aku sangat yakin dengan itu Mungkin antara kita berlima Akan dikeluarkan Semoga aja kita Teman-teman aku pergi dulu ya Teman-teman uang kecilnya Melambai-lambaikan tangan mereka Sambil mengucapkan selamat pergi Uang 20 ribu rupiah Berjalan keluar dari dompet Dengan hati yang sangat senang dan bangga Lihat saja Setelah ini Pasti kita yang akan dipakai Aku kanya sekali Duh sebenarnya Penut aku masih lapar Kita cari bedanan yuk Boleh Aku juga masih haus Dibeli Dibeli Pop esnya Ada kue juga loh Harga murah Meriah Mas Beli onde-onde-nya 2 Polatisnya 4 ya mas Oke bu Sebentar ya Bu Tahu gak sih Anaknya ibu itu Dia tuh emang gitu ya Anaknya Cara bergakayanya itu loh bu Ih Dia mah memang gitu Saya saja heran Ini ya bu Topanya 20 ribu Ini ya mas Terima kasih Sang pemilik dan teman-temannya Bertemu dengan seorang pedagang Menyuman dan ku Mereka berjalan dan menghampirinya Uang yang nilainya tinggi Masih terjaga di dalam dompet Merasa semakin yakin Bahwa Akhirnya Giliran mereka lah Yang akan tidak Dibeli 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 pop esnya Kuenya Murah Meriah Yuk guys beli Kamu mau beli juga gak? Yaudah deh Boleh Mau beli pop esnya deh Iya Berapa harganya? Harganya Harganya satu gelas Cuma 5 ribu Yes Akhirnya aku dipakai juga Minggir kalian Dasar Wong-wong lemah Ih apaan sih? Sombong banget Ini ya kak Maaf mbak Sayang gak ada kembaliannya Soalnya mbak pelanggan pertama hari ini Oh iya Sebentar ya Ini kak 5 ribunya juga Terima kasih Silahkan dihikmati Kak Saya juga mau beli kuenya Oh iya Boleh Mau yang mana? Kue kalamnya 4 ya Baik Semuanya 8 ribu Sang pemilik menyelesaikan kegiatan berbelanja dan pulang ke rumah Uang-uang besar masih tersisa di dalam dompet Sang pemilik tidak mengeluarkan mereka lagi Dengan perasaan kecewa Mereka berenam diletakkan kembali di tempat penyimpan Mereka bertiga mulai perenung Uang-uang rendah lainnya yang tersisa menghampiri mereka Jadi bagaimana? Walau kami mata uang kecil Kami masih dipakai dan diperlukan manusia Makanya jangan menekan kita Sudah-sudah walaupun mereka tidak dipakai Kita tidak boleh merasa yang paling benar juga teman-teman Mungkin aku telah salah Ternyata tidak ada bedanya antara diriku dan uang rendah lain Masing-masing dari kita memiliki nilai dan kegunaan Dengan penuh penyesalan Mereka berlima berjanji untuk tidak lain sombong Mereka menyadari bahwa setiap uang Mau itu besar atau kecil Memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan berhak untuk diformati Maafkan kami Karena telah meremehkan kalian Iya Kami minta maaf Kami harap kalian bisa memaafkan kami Kami berjanji Agar tidak meremehkan kalian lagi Uang-uang kecil Nah gitu dong Iya kita maafkan Uang 100 ribu tersenyum senang Uang-uang dengan nomina lainnya juga saling memaafkan Dan sejak hari itu Mereka belajar untuk lebih rendah hati dan menghargai Mereka saling menghormati Dan siap untuk menghadapi petualangan-petualangan baru berikutnya Dari kisah ini Kita belajar Bahwa nilai dan harga Tidaklah menentukan seberapa besar kita Semua memiliki peran sendiri dalam menciptakan harmoni dan persatuan Mari kita hidup dengan saling menghargai Karena dalam perbedaan itulah Kita dapat merajut keindahan persatuan yang sejati Demikianlah persembahan dari kami Sampai jumpa lagi Dadah